Ya, bumbu Assalamualaikum guys Balik lagi bersama-sama, tunggu di Club Biler Kuliannya Bikin Ilar, yuk makan yuk Kali ini gue lagi ada di Jakarta Timur Tepatnya ini di Jalan Raya Innerbank, Ramadjati Jadi kenapa gue kesini nih Gue dapat rekomendasi dari salah satu temenku Biler Gue disuruh nyobain nih Ada baso beranak Yang ukurannya nih, sekepalan tangan gue nih Harganya cuma Rp16.000 doang guys Ada juga mie ayamnya nih Dikasih ceker Harganya cuma Rp8.000 guys Masih deh Ini murah-murah banget deh Seharinya nih bisa ratusan porsi ludes Gue penasaran, lu penasaran gak bro? Penasaran gak? Makin penasaran, seperti apa rasanya Langsungnya kita habek, habek, habek guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan mas siapa nih? Mas Nuri Ini awal jualannya dari tahun berapa nih mas? Tahun 1993 Dulu masih dorong Bakso beranak yang ukurannya sekepal tangan ini nih Harganya murah, emang harganya berapa ya? Harganya Rp16.000 yang bakso beranaknya Serius? Ya serius Rp16.000 Segede tangan? Ya segini pokoknya Ini ya Gokir banget Ini Rp16.000 Isinya apa nih bang? Ini ada telur, ada kecil Kamu perlu lihat sedikit, bakso kecilnya ada 4 Ada 4 sama telur? Iya Rp16.000 Rp16.000 Tambahan kecil 3 di luar Dalam 4? Iya, dalam 4 Di luarnya dapat 3? Ada 3 Totalnya ada yang kecil-kecil 7? 7 Telur 1? Telur setengah Oh telur setengah? Iya telurnya setengah Gokil Rp16.000 Ini katanya mie ayamnya juga murah nih Mie ayam berapa emang? Mie ayam Rp8.000 Noh kan Gue gak habis pikir kan bisa jualan mie ayam Rp8.000 Porsinya posisi standar apa dikurangin? Porsi standar Porsi standar Terus tambahnya ada apa? Ada ceker Tuh ada ceker Rp8.000 Eh gitu Ya Bumbu Ibu Irrana Bisa Orangnya Dari Orangnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gede banget loh. Ini kira-kira nih setangan gue nih. Coba ya. Coba. Kacau banget ini. Tuh. Sama nggak? Sama-sama. Sama-sama. Gede banget. Dan harganya ini cuma Rp16.000 aja nih guys. Tambahannya baso-baso yang kecil-kecilnya 3 nih. Lemak-lemaknya ini juga nih. Waduh. Kacau banget. Satu lagi. Mie ayam yang harganya cuma Rp8.000 aja guys. Lihat nih. Dapet ceker lagi. Kalau cekernya ini kalau masih ada ya. Kalau udah habis yaudah. Derita. Topping ayamnya segini. Tuh. Tapi potongnya lumayan gede-gede nih. Tuh. Dan mie-nya kita lihat ya. Mie-nya. Aduh datuk kan tuh sayang. Bismillah. Tuh mie-nya. Nah ini kuahnya tuh kelihatannya bening gitu. Tapi dia berminyak. Dan aromanya nih bawang putih gorengnya nih kuat banget. Langsung kita cobain kuahnya dulunya. Habeg guys. Yuk makan yuk. Bismillah. Waduh. Gurih guys. Kuahnya aja udah gurih nih. Mantep banget nih. Lagi ya. Gurih. Kaldunya lumayan berasa. Langsung kita buka ya. Bismillah ya. Nah pake. Widih. Ini dipotong empuk nih guys. Nah. Ada telurnya sama. Bakso yang kecil-kecilnya. Di dalamnya ada 4. Di luarnya ada 3 nih guys. Nah langsung gue siramein sama sambalnya nih. Bismillah. Wih. Sambalnya lumayan kental nih. Buh. Guyur semua. Gokil. Waduh. Tambahin kecap. Biar agak sedikit manis ya. Kecap. Sat, 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 sat. Bakso yang kecil-kecilnya nih. Wih. Habegasium aja. Bismillah. Hmm. Ini baksonya teksturnya tuh lembut banget. Gurih sama asinnya tuh menurut gue sih udah pas ya. Cobain lagi ya. Bakso yang kecilnya nih. Gue coba-cobain sama sambalnya nih. Sambalnya lumayan pedas nih. Habeg lagi. Wah. Hmm. Lembut banget asli. Ini baru sedikit aja nih gue cobain sambalnya udah lumayan pedas nih. Semakin pedas gue semakin buta makannya guys. Soalnya nih. Ada soun sama kayuran. Habeg. Bismillah. Hmm. Wah. Ternyata tadi ada tetelannya juga. Tetelannya pecah banget asli. Satu lagi nih yang kecilnya nih. Hmm. Ini untuk basonya rasanya sih menurut gue udah pas. Cuman kalau gue suka ada lada-ladanya nih. Cuman ini gak ada ladanya nih. Ini kalau bisa tambahin ladanya lagi sedikit nih mantep nih kan. Wah. Tuh. Wah. Megang mangkoknya gemeteran nih. Gokil. Abok ya. Bismillah. Bismillah. Wah. Ini karena basonya ini campurannya tuh campuran daging sama ayam. Jadi teksturnya ini yang lembut gitu guys. Abang lagi nih. Ini ada baso kecilnya nih. Dia ngumpet di dalam. Hmm. Wah dapet telurannya nih. Apa kayaknya telurnya? Hmm. Waduh. Ini telurnya enak banget. Masih anget-anget gitu. Sekarang gue mau potong-potong nih. Wah. Kasi kuahnya nih. Wah. Hmm. Wah. Untuk harga Rp. 16.000 sih menurut gue sih puas nih. Wah. Amat-amat pedes. Dia tuh katanya Pak Dono-nya itu awal jualan itu keliling dulu. Pernah juga dipinggir jalan pakai tendaan. Kurang lebih dia udah jualan tuh 25 tahun. Kemudian sekarang dia udah punya tempat sendiri. Baso beranaknya itu bisa ludes 100 porsi guys. Sehari. Mie ayamnya nih. Karena murah nih. Dia bisa seharinya tuh sampai 200 porsi guys. Wah. Gue mau kecapin. Yang gue rasanya cuma pedes duang nih. Kan ada kecapnya. Dia berasa manis. Abek. Wah. Hmm. Langsung abek ya. Abek. Ini kalau standarnya nih mie. Ayam posinya segini. Tambahan cekernya harganya Rp. 12.000 guys. Tapi di sini cuma Rp. 8.000. Asli dah. Ini untungnya dari mana? Gue bingung dah. Wow. Bentuknya ini sedikit riting gitu. Tapi ada yang lurus-lurus juga. Ukurannya standar dan dia bulat. Langsung kita cobain. Abek guys. Yuk makan yuk. Bismillah. Panas. Ini tekstur mie-nya ini kenyal-kenyal lembut. Dan bumbunya lumayan berasa nih rempah-rempahnya guys. Dan tipikalnya nih rasanya lebih kemanis. Abek lagi ya. Waduh. Wah. Tapi sayang nih. Tekkel ayamnya kukunya belum dimanikur-pedikur guys. Kacau. Masih panjang-panjang dong. Topping ayamnya ini lumayan gede-gede. Nah. Abek ya. Bismillah. Bismillah. Ini topping ayamnya gurih lebih kemanis. Dan ayamnya ini udah lembut banget. Abek lagi nih. Tuh. Ini kalau mie ayam harganya Rp8.000. Gue mah balik terus guys. Porsinya lumayan banyak nih. Wih mantep banget nih. Abek ya. Bismillah. Bismillah. Cekir mantep banget asli. Dia ada yang kenyal-kenyal. Ada yang lembut. Terus bumbunya itu udah meresap guys. Mantep banget nih. Wah. Sedikit aja. Tambalnya sedikit. Karena basonya udah peris banget gue tadi. Ketap dikit. Mantep banget nih. Udah mie-nya ini bentuknya lumayan tebel. Padet gitu. Tapi plastikunya itu dia lembut guys. Abek lagi. Gue mau temin garam biar ada rasa gurihnya. Dominanya lebih kemanis tadi ya. Tambah garam biar ada gurih asinnya. Wah beranaknya gue taruh sini. Biar sekalian habisin. Ada topping ayam. Ada sayurannya. Sayurannya malah jatuh dia. Biasanya lagi. Ya kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di daerah kalian masing-masing. Langsung aja komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue juga di goakba21. Cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler. Kuliner yang bikin iler. Yuk makan yoo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.